Intro Renovasi Stadion Teladan Medan yang sempat didengong-dengongkan akan menjadi acara penutupan PON 21 Sumut Aceh yang berlansung secara resmi 9.20.20.2024 nyatanya tidak bisa terlaksana mengamati pelaksanaan pekerjaan saat ini yang masih barangkali kurang 50% tahat penyelesaian jadi sudah dapat dipastikan sudah takkan bisa dijadikan tempat acara penutupan PON 21 Sumut Aceh yang pembukaan tadinya 8 September dan dirubah menjadi 9 September 2024 oleh Presiden Joko Widodo di Banda Aceh barangkali target penyelesaian tuntas Desember 2024 juga masih sangat diragukan apa mungkin dengan tahap pekerjaan yang baru selesai seperti ini bisa target Desember 2024 seluruhnya tuntas inilah pertanyaan yang sulit menjawab karena pihak yang berwenang dalam menangani proyek revitalisasi Stadion Teladan ini juga sulit ditemui revitalisasi atau renovasi Stadion Teladan yang dimulai sejak Desember 2023 dan akan selesai Desember 2024 menurut target menelan biaya sekitar Rp560 miliar Rp560 miliar menurut sumber yang dipercaya biaya ini kolaborasi antara biaya pemerintah pusat melalui PUPR dari biaya APBN dan Pemkomedan ada beberapa tahapan pelaksanaan pekerjaan renovasi Stadion Teladan ini yakni menyangkut pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur, pekerjaan mem, atap, dan pekerjaan pemugaran ini menurut Kepala Badan Prasarana Pemukiman Wilayah Sumatera Utara Dewa Kurniawan Rahmadi Stadion yang berdiri di atas lahan 36.000 meter persegi ini nantinya bila selesai akan mampu menampung 20.080 penonton bangunan stadion bertingkat 3 dan akan menjadi stadion bertandar-bertandar internasional PIPA selamat menikmati